Untuk pukaran pelayanan firman dalam rangka reklassisasi GKI Firman Tuhan dan ibadah kita saat ini Dilayani oleh Pendeta Hendra Esmurasaja Dari GKI Cianjur Untuk memulai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara kami silahkan berdiri Dan marilah kita ikuti bersama tata ibadah hari ini Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku Aku mau membuka mulut mengatakan amsyah Yang telah kami dengar dan kami ketahui Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban Di sebelahnya laut, di seberangannya mereka Dituntunya mereka dengan awan pada waktu siang Di sebelahnya kunuk batu di padang burun Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu Terima kasih Bersyukur puji Tuhan Dia sungguh baik Bersyukur puji Tuhan Haleluya Bersyukur puji Tuhan Bersyukur puji Tuhan Haleluya Bersyukur puji Tuhan Dia sungguh baik Bersyukur puji Tuhan Bersyukur puji Tuhan Bersyukur puji Tuhan Bersyukur puji Tuhan Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Mencipta langit dan dunia Kasih Kristus sang kepala gereja menyertai kita Jangan ada padamu alah lain di hadapanku Jangan menyebut nama Tuhan alahmu dengan sembarangan Bermatilah ayahmu dan ibumu Jangan bersinah Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu 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 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang ses powin Rustam Terima kasih. 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 Air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapa kamu bertangkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kauslah bangsa itu akan air di sana. Bersumut-sumutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kausan? Lalu keserulah Musa kepada Tuhan katanya, Apakah yang akan ku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan bantu. Dan firmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu, Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatku yang kau pakai memukul sungai Gil, Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, Di depanmu, Di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau kukul gunung batu itu, Dan dari dalamnya akan keluar air, Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa, Di depan mata tua-tua Israel. Menamailah tempat itu Masa dan Merima, Oleh karena orang Israel telah bertengkar, Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, Dengan mengatakan, Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, Dan yang memelihara dalam diri Tuhan. Haleluya. Paduan suara Hana Simeo, Agar menaikkan keujian bagi Tuhan. Seperti sebuah lagu dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Katanya orang tua, kok gak pernah menghasilkan anaknya Mengecewakan Seorang pelayan harusnya kualitas hidupnya muncul Yaitu melayani Pelajar ya belajar Orang tua menghasilkan anaknya Dan banyak nama-nama lain harusnya kualitasnya muncul Seperti nama Sebagai orang Kristen saudara Kita tidak hanya menggunakan nama-nama yang sebenarnya juga dipakai oleh banyak orang Tetapi Ada nama Kristen yang membedakan kita Kalau kita pelajar, kita ini pelajar Kristen Orang tua, orang tua Kristen Pengusaha-pengusaha Kristen Maka ada kualitas Kristen yang harus muncul dari apa yang kita jalani dalam hidup kita Bagi saya minimal orang Kristen memunculkan dua kualitas Pertama dia harus memuliakan Tuhan Yang kedua dia harus menjadi berkat bagi banyak orang Setiap kita harusnya mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan Tetapi juga terwujud dalam kecintaan kita dengan sesama kita Salib menggambarkan relasi itu Ada orang yang rajin ke gereja, baca Alkitabnya luar biasa Doanya juga luar biasa Tapi kalau ada orang yang butuh bantuan, dia tidak mau Bantu itu kan urusan kamu, saya tidak mau bantu Atau yang sebaliknya, kalau ada orang yang butuh bantuan Dia orang pertama kali datang, dia selalu hadir Tapi setiap kali dia bantu, dia selalu mengatakan Dia ingat ya, itu saya loh Saya yang bantu kamu Dia tidak menghubungkan apa yang dia lakukan Dia lakukan Memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat Rasanya mudah untuk kita lakukan Tapi dalam realita kita seringkali gagal Apalagi saat desakan pergumulan hidup pembuat saudara dan saya Merasakan begitu beratnya menjadi berkat Memuliakan nama Tuhan Bahkan tak jarang orang akan mengatakan Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itulah tema kita pada hari Saya memajak kita merekumkan bagian Alkitab yang kita baca ini Mari kita kembali melihat keluaran 17 Mari kita membalik Keluaran 17 yang satu sampai dengan tujuh Semoga kita bisa setia untuk bisa menggali firman Tuhan Ini dengan baik Kalau kita melihat keluaran 17 yang satu sampai dengan tujuh Ini kita bisa membaginya menjadi tiga Sikap orang Israel Sikap sang pemimpinnya yaitu Musa dan Respon Tuhan atau sikap Tuhan Di tengah pergumulan mereka Dan hari ini saya mau mengajak kita merenungkan tiga hal saja Yang pertama Tentang sikap orang Israel Tekanan hidup itu membuat mereka marah Bahkan tak jarang membuat mereka lalu mengabaikan atau melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yang kedua kita mau pengen juga meladati Musa yang mencari Tuhan dan juga mau berserah kepadanya Yang ketiga kita mau diakinkan bahwa Tuhan selalu menyatai saudara dan saya Mari kita membahas satu sama saudara Yang pertama soal tekanan hidup yang membuat saudara dan saya seringkali menjadi marah dan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan Kita lihat dari yang pertama Bicara disebutkan kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padanggurun Sin Ini adalah orang-orang yang keluar dari tanah perbudakan Mesir Mereka sudah mengalami mujizat-mujizat besar Laut yang terberang Mereka bisa berjalan dengan baik Di tempat yang bernama marah mereka bertemu dengan air yang pahit tetapi menjadi manis Mereka sudah diberkati dengan mana soargawi itu Mana dan daging Mereka dipuaskan Mereka semakin kenal siapa Tuhan yang memimpin mereka Maka dalam perjalanan itu mereka menuju ke tempat persinggahan, ke tempat persinggahan Sesuai dengan titah Tuhan Terlihat mereka semakin kenal Tuhan Semakin melihat ada begitu banyak karya-karya Tuhan Dan mereka menuruti perintah Tuhan itu dengan Tuhan Dan tibalah mereka berkemah di Ravidim Ada sebuah kata Ravidim, tempat Yang kalau diartikan Ravidim itu tempat persinggahan Sebuah tempat persinggahan seharusnya adalah tempat yang baik Yang menyediakan segala sesuatu untuk orang-orang di sana Tetapi pada saat itu tempat yang harusnya baik itu Tidak ada air Saudara Hidup sering kali begitu Harusnya ini biasa aja baik Eh tiba-tiba ada masalah muncul Di tempat yang seharusnya gak begitu Kita mengalami pergumulan di situasi yang sebenarnya harusnya membahagia Kita sering kali Umat Tuhan yang mengenal Tuhan menuruti perintahnya menghadapi situasi beratnya Mari kita melihat ayat yang kedua Jadi mulailah mereka itu bertangkar dengan Musa Ayat yang kedua Menarik kita melihat Mereka dalam pergumulan berat itu bertangkar dengan Musa Apa yang mereka bertangkar? Karena mereka meminta Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat ini Perjalanan dari persinggahan ke persinggahan Mereka menuruti perintah Tuhan Tapi saat mereka berhadapan dengan kesulitan Harusnya mereka meminta kepada Musa Mari kita memohon kepada Tuhan Supaya kita meminta dia untuk memberikan air Tapi dia mintanya kepada Musa Permasalahan membuat Umat Tuhan ini meminta pada pihak yang salah Yang seharusnya enggak di sini Harusnya kepada Tuhan Tetapi Kepada Musa Kemulai sering kali Orang-orang Yang berharap kepada Tuhan Ayat yang ketiga Hauslah bangsa itu akan air di sana Bersungut-sungut Bersungut-sungut ini Sebuah tanda tidak mampu bersinggur Enggak ada kan yang Saudara dapat gaji lalu bersungut-sungut Kenapa yang dapat gaji hari Saudara pasti berbahagia Saudara bersyukur Ketidakmampuan bersyukur itu menghasilkan sumut-sungut Jadi bangsa ini bersungut-sungut Lalu apa yang mereka katakan kepada Musa Ayat yang ketiga yang mengatakan begini Mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir Untuk membunuh kami Mereka enggak sadar lagi atau enggak ingat lagi Bahwa keluarnya mereka dari tanah perbudakan Itu adalah sebuah berkat luar biasa Mereka mengalami penyertaan yang luar biasa Ketika menyeberang laut teberau Ketika ada di marah Ketika ada di tempat timan Tuhan Memberikan daging dan roti Lupa mereka semua Jadi kemarahan itu bisa membuat saudara dan saya Bangsa itu Melupakan kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar Daripada ayat Mengingat yang kecil-kecil terserai kali Susah Dalam sebuah kesempatan Saya melayani persekutuan pemuda Di sebuah kampung kecil 100 kilo dari Kupang Namanya Sulang Setelah aktivitas harian Lalu para pemuda berkumpul Untuk persekutuan Saya mimpin pada saat ini Setelah mimpin Biasa persekutuan Kristen Diakhiri dengan makan-makan Hari itu juga Tuhan rumah mengeluarkan pisang goreng Dan ubi rebus Mengeluarkan dan menaruhnya di becer Lalu dia mengatakan begini Mari papan kita Kita mulai Wah dalam benang saya mulai makan Lalu saya ambil pisang goreng Dan saya makan Saya makan Ketika saya makan Semua mata tertuju pada saya Diam Lalu Tuhan rumah mengatakan begini Pat Kita gak berdoa di rumah Tuhan Itu menusuk sekali Lalu saya pikir itu Pisang goreng Saudara Saudara gak ada yang berdoa dulu kan Kalau mau makan perumpuknya Itu Sesuatu yang kecil Tapi saat itu Saya sadar Iya ya Bagi mereka itu Perlu disyukur juga Sesuatu yang besar juga Makanan juga Saudara Kadang-kadang hal yang kecil Biasa kita Lupa itu ya Sesuatu yang saya dapatkan Kita perlu disyukur Apalagi kalau Peristiwa-peristiwa berat terjadi Dalam hidup kita Yang besar juga kita lupa Berkat-berkat Tuhan yang besar Kita lupa Apakah tekanan hidup membuat Kita Marah Dan melupakan kebaikan Tuhan Semoga kita Tidak melakukan Yang kedua Saudara Kita sadar kemarahan Seringkali membuat kita Abai Atau lupa Dengan kebaikan Tuhan Sikap Musa Sang pengimpin Umat ini Menunjukkan Terhadap yang baik Dia mencari Tuhan Dan berserah Kepada Mari kita kembali Melihat ayat yang kedua Saudara Ketika bangsa itu Bertengkar dengan Musa Mereka Mengatakan Berikanlah kami Akhir Musa Ngomong ini Kenapa kamu Bertengkar dengan aku Kenapa kita ribut-ribut Kenapa kamu mencobai Tuhan Kenapa kamu mencobai Tuhan Apakah Musa tidak haus pada saat itu Dia pasti juga haus Dia bergumul juga dengan dirinya Tetapi dia tidak melupakan perannya Untuk membawa orang sadar Kalau itu salah Ada masalah-masalah yang Musa halamin Tekanan juga berat Tetapi Musa tetap Mau membawa umat itu Mengingat Musa gak mementingkan dirinya sendiri Seorang pemimpin yang baik Dia akan tidak hanya Mementingkan dirinya sendiri Dan melupa Kenungguan Tetapi Dia mengingatkan Sahabat Sebagai hari Banyak orang Bersentris Dan akhirnya kita Tidak Memperhatikan Yang lain Saya mau berbagi Sini ke Saudara Majalah Times Pernah mengeluarkan Sebuah edisi Yang membahas Soal Me, 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 Generation Sampulnya seperti ini Di dalam majalah ini Membahas Anak-anak yang lahir Tahun 80-an akhir Sampai dengan 90-an awal Mereka ini adalah Anak-anak yang punya Tiga ciri Yang pertama Mereka jauh lebih pintar Daripada anak-anak generasi sebelumnya Lebih pintar Yang kedua Mereka jauh lebih kreatif Daripada anak-anak sebelumnya Makanya kita melihat Media-media masalah Begitu kreatifnya Sekarang Yang ketiga Yang cukup kental Kata majalah ini Mereka ini Narsistik Gambarnya kita bisa melihat Orang lagi salmi Hampir bisa dipastikan Anak-anak di Me, 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 Generation Ini mempunyai Akun pribadi Di jaring sosial Di Facebook Di Instagram Atau yang lain-lain Apa yang mereka lakukan Di sana Mereka mengupload Fotonya Menampilkan dirinya Supaya dunia Tahu apa yang dia lakukan Perasaannya dia curahkan Dalam status-statusnya Lagi di dapur nih Cemungut ya Dari yang sepele Sampai yang rumit-rumit Mereka Tampilkan di sana Lalu saya berpikir Apakah anak-anak pada Me, Me, Generation Haji yang melakukan Saya punya teman Facebook Lansia Jauh lebih nansis Foto Mereka tampil Ini beberapa Balansia yang sedikit narsis Pak Obama juga Bahkan Paus juga melakukan Jadi nampak nih Setiap kita Sekarang sedang digoda Untuk Ayo dong Tampil Tunjukkan dirimu Kalau itu terus hidup Saudara Ini menjadi sesuatu Yang akhirnya kita Mementingkan diri kita Sekarang kalau makan Di restoran Gambar ini seringkali terjadi Yang ini juga Dulu kalau mau makan Jangan dimakan dulu Kenapa berdoa dulu Sekarang Jangan dimakan dulu Kenapa Foto dulu Di upload Fotonya Perasaannya Makanannya juga Rasanya penting Untuk ditampilkan Saya punya teman Instagram Saya gak pernah ngeliat wajahnya Yang ada Empe-empe Mie ayam Wah itu gambar-gambar Itu kalau terus berlangsung Dan itu Mewarna hidup kita Kita gelisah kalau kita gak tampil Dan kita terus Mementingkan diri kita Ini gambar berikut Bisa terjadi Saudara Seorang kartunis Pernah menggambar Kota Jakarta Seperti ini Saudara 70% wajahnya Bengis Yang 30% Orang Jakarta Muras Saudara Saya kakuh Dengan Bapak dan Ibu Yang tinggal di Jakarta Bayangin saudara Kalau saudara dari rumah Pengen senyum Pengen mendahulukan orang lain Saudara keluar rumah Naik mobil Senyum Macet saudara 15 menit masih senyum Setengah jam Sudah gak senyum Satu jam Waduh Kita ada apa sih Aduh Kita gelisahnya Tiba-tiba dalam gelisah Bacai motong Saudara Motor Motor Saudara Saudara kalau bisa Masih Itu luar biasa Kita dipacu emosi kita Untuk terus Nampaknya Kita harus juara Kita harus menang Di jalan raya kita sering kali Mudah-mudahan Orang fokusnya pada dirinya Apalagi dalam pergumulan Musa saat itu juga haus Tapi dia masih mengingat orang lain Bukankah kita juga pemimpin di hidup kita Pemimpin di keluarga Pemimpin di gereja Di pekerjaan itu Bahkan dirinya Harusnya kita mampu Dan mewujudkan diri kita Untuk peduli juga dengan yang lain Ada gak lah ekosentris Buat banyak orang Menyelamatkan diri sendiri Musa Kita lihat dalam ayat kedua Menunjukkan perannya Sebagai tujuh Mengingatkan mereka Hedek keempat Sangat kembali Lalu berseru-seru Lalu berseru Lalu usaha kepada Tuhan Disana disebutkan ada kata berseru Jadi Musa berulang-ulang Memohon kepada Tuhan Bertanya kepada Tuhan Apa yang harus aku lakukan Nampak juga kegentingan Suasana pada saat Musa mengatakan Sebentar lagi mereka akan Melepari aku dengan batu Ini ketakutan luar biasa Hidup mati Musa harus mencari solusi Dan dia datang kepada Tuhan Dalam tekanan berat Jangan lupa untuk Libatkan Tuhan Untuk menemukan jalan keluar Seringkali kita menemukan jalan keluar Lalu mencari jalan keluar Di pihak yang lain Dalam kegentingan Kenapa kegentingan itu Tetap membuat Musa tidak menyebabkan Tuhan Masihkah kita melibatkan Tuhan Saat mencari jalan keluar Dalam masalah Semoga kita Masih melakukan Yang terakhir Setelah sikap orang Israel Sikap pemimpin yang musa Yaitu Kita melihat sikap Atau respon Dalam masalah Mari kita melihat Kain yang kelima Berfirmanlah Tuhan Kepada musa Berjalankan di depan bangsa itu Dan selesai Ada kata Berfirmanlah Tuhan Tuhan menjawab Seruan musa Tuhan menjawab Doa saudara Permohonan kita Apa yang kita gelisah Dan Tuhan menjawab itu Berfirmanlah Tuhan Firmannya adalah Berjalanlah di depan bangsa itu Sedara ini Kata-kata yang sebenarnya juga Sesuatu yang tidak mudah Bagi musa Sebelumnya mengatakan Mereka akan melempari aku Dengan batu Eh Tuhan malah Berjalanlah di depan bangsa itu Tuhan nanti aku dilempari Tuhan nampak Mau menguji musa Untuk apakah kau mau Terus Berpengar Meta lima Bawalah beserta dengan beberapa orang Di antara para tua Tuhan warisai Bawalah juga di tangan Kutokanmu yang kau pakai Memungkul sungai Nanti saudara Tuhan dalam gelisahan musa itu Mengajak musa untuk Mengingat apa yang terjadi dalam Bawalah tongkatmu yang kau bawa Memungkul sungai Itu adalah peristiwa yang penting juga Menunjukkan kuasa Tuhan Bahwa Tuhan menyertai Dan mereka merasakan bahwa Benar dulu Tuhan menyertai Musa nampaknya dikuatkan Tampil berjalanlah di depan Ingat dulu juga aku melakukan itu Dia Seperti diyakinkan Jadi bagian ayat yang kelima Ini mau menunjukkan Bahwa Tuhan Menjauh semua musa Tuhan juga menguji musa Dan Tuhan nampaknya Menyakinkan musa Dan mengajak Mengingat masalah Mengingat Apa yang sudah terjadi Dan penyataan Tuhan terjadi Jadi saudara Ayat yang kenal Mengatakan ini Aku akan berdiri di depanmu Ayat yang kenal Sekali Pernyataan Tuhan 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 Tapi musa harus melakukan itu Musa nampaknya yang dipacu Kalau kamu percaya Lakukan ini Kadang-kadang kita bertemu Dengan solusi yang nampaknya Gak rasional Saya gak mungkin bisa Pak Tapi kenapa cipriannya itu Buang saya kurang Pak Tapi Kenapa bisa ya Ada sesuatu yang tidak rasional Atau di luar Perkiraan kita Menunjukkan kuasa Ayat yang kenal Ini ditutupi Dengan perkataan Demikianlah Yang berbuat musa Di depan bantuan Tuhan Biasa Biasa Menjalani Pembuatan Iman Biasa Terbuktikan karena Dia melakukan Apa yang Tuhan berlindungan Biar hal kita Bukan pada Tuhan Bagi kita sadar Bukan karena Bukan kita seringkali Mengarangkan Tuhan Dan kebaikan Maka carilah Tuhan Dan berselamat Pada kesan Saudara Dan saya Dan ingat Tuhan Kalau itu terjadi Tak ada orang Yang akan mengatakan Adakah Tuhan Di tengah-tengah Kelak Seperti merek-merek Ini Suatu kali Ada kalau ada Seorang Yang bergumul Beran Tetapi masih Terus berkau Tuhan Tuhan Suatu kali mereka Ketua Tuhan Yang mesti Barang Ketua Dan Tuhan Dimulihkan Mari kita berkauh Sama-sama Mari kita berkauh Sama-sama Sama-sama Terus berkauh Kita akan mendengarkan Tuhan Ada suara Dari Saudara-saudara Saudara kita Salah satu Keserita Di Kesparawi Mahasiswa Nasional Saudara-saudara kita Ini adalah Rakan-rakan dari Palu Rakan-rakan Dalam Paduan Suara Tuhan Lokal Salim Saya tidak bisa menyebutkan Ada dua lagu yang akan mereka naikkan Terima kasih 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 Sampai jumpa. 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 kehidupan saudara, dalam hidup berjemahan dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan saudara apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain ketika kita bersatu dengan Kristus roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus dipersatukan dengan Kristus berarti diputus untuk memosongkan dan menyakalti memikul salib dan mengikuti Kristus dipersatukan dengan Kristus berarti diputus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia marilah kita merenungkannya apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta berdiri terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara sedakah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan memperjuangkan damai sejahtera di buka bumi kiranya roh kudus menolong kita semua dalam memperjuangkan diri untuk merayakan perjuangan kudus pada tanggal timal untuk berdiri terhadap mari kita berdoa mari kita berdoa untuk kembali meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami berikan hikmat saat kami bertemu dengan relata hidup yang seringkali begitu berat bagi kami agar kami terus boleh berpaut kepada Tuhan terlebih saudara-saudara kami yang sedang berpungguan berat dalam permasalahan dalam hidup mereka yang sakit kiranya Tuhan mau sempurna mereka yang di tengah keluarganya penuh dengan pertengkaran Tuhan damaikan mereka mereka yang sedang terbeli dengan masalah ekonomi tunjukkanlah jalan keluar yang baik bagi mereka juga untuk setiap pribadi yang sedang bimbang memutuskan sesuatu berikanlah nikmat pada mereka untuk membuat rencana Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pribadi yang sedang berhubungan dalam pekerjaan dalam usaha dan studi mereka kami bersyukur juga untuk setiap pribadi yang berhubungan di saat ini kami bersyukur untuk paduan suara anak Simeon yang boleh menanggap ujian bagi Tuhan terima kasih untuk peladan kesedihan pelayanan para manusia bersyukur juga saudara-saudara kami dari panggung yang begitu baik boleh berada bersama-sama dengan kami kami berdoa juga untuk negeri ini kami berdoa untuk setiap pikir yang membuat Tuhan tunjuk berikan keberanian pada mereka untuk berkata-kata bersikap bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan rasa takut Tuhan sehingga negeri ini boleh berjalan dengan lebih baik kami berdoa juga untuk hal ya Tuhan berikan ikmat untuk kami dapat memestarikannya sehingga nama Tuhan boleh terus dimuliakan dan kemulia untuk kami saksikan dengan dasar yang alami kami bersyukur untuk kesempatan ibadah saat ini dalam rangka rekreasi Tuhan kami berdoa untuk proses yang sedang dijalani dalam semangat penyatuan yang lain segala yang baik menghadirkan tunjukkan rencana kepada kami akhirnya seluruh hidup kami kami serahkan kepada Tuhan biarlah tidak Tuhan saja yang jadi dua ini kami naikkan kepadaku kami raskan di dalam Yesus Kristus dan kami ini mempunyai untuk menggunakan dalam doa yang akan ajarakan para kamu selamat menikmati Diteruskanlah namaku Batanglah kerajaanmu Jadilah kerajaanmu Ibu bisa lebih disuruhkan Di kami hari ini akan hanya sejujurnya Ampuni salah kami Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami Jangan bawa kami Dalam pencobaan Mainkan lepaskan kami Dari yang jahat Kau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai setempat lamanya Amin Amin Cuma yang dikasih oleh Sebagai nasi persembahan Dihambil dari Masmur 107 Ayat 8 9 Demikian Biarlah umat Tuhan bersyukur kepadanya Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab Dibuaskannya jiwa yang neaga Dan jiwa yang lapar Dikenyangkannya Dengan kebaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.